Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Najib hilang kelayakan tanding pilihan raya walau sabitan SRC tangguh kata pakar perlembagaan Berita sepenuhnya Walaupun Najib Razak telah mendapatkan penangguhan atas sabitan jenayahnya dalam kes SRC internasional bekas Perdana Menteri itu masih tidak layak untuk bertanding dalam pilihan raya sementara menunggu rayuannya di Mahkamah Persekutuan selesai Demikian menurut beberapa pakar perlembagaan dan peguam ketika dihubungi Malaysia kini hari ini Syad Salem Faruqi dari Universiti Malaya berkata walaupun Najib boleh kekal sebagai ahli parlimen pekan tetapi dia hilang kelayakan bertanding dalam pilihan raya mengikut perlembagaan Persekutuan Beliau kekal sebagai ahli parlimen sehingga rayuan atau partition untuk pengampunannya diselesaikan Ini diperuntukkan dalam perkara 48 dalam kurungan 4 kurungan B Perlembagaan Persekutuan Tetapi dia serta merta hilang kelayakan untuk percalonan bertanding pilihan raya atau pelantikan kemenamana dewan jika dia sabit kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara setahun atau denda RM 2.000 Ini diperuntukkan dalam perkara 48 dalam kurungan 5 kata Syad Salem Pakar perlembagaan itu berkata Najib boleh bertanding dalam pilihan raya sekiranya dia mendapat pengampunan penuh diraja sebelum hari penamaan calon Tahun lalu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan berkaitan rasuah membabitkan sejumlah RM 42 juta dana SRC internasional serta menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta Penghakiman itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dalam keputusan sebulat suara minggu lalu selepas panel tiga hakim mendengar rayuan Najib Mahkamah Rayuan bagaimanapun membenarkan Najib menangguhkan sabitan dan pelaksanaan hukumannya sementara menunggu penyelesaian rayuan di Mahkamah Persekutuan Ini disahkan oleh kedua-dua pihak pendakwaan dan Peguam Najib ketika dihubungi serta semakan nota wartawan dari Mahkamah pada hari itu dimana panel hakim membenarkan permohonan pembelaan untuk penangguhan sabitan dan pelaksanaan hukuman Susulan keputusan ini timbul persoalan sama ada ahli parlimen ahli politik UMNO itu masih layak bertanding dalam pilihan raya akan datang atau tidak dengan Peguam terkenal Hanif Qatri menggesa Mahkamah Rayuan menjelaskan perkara berkenan Penangguhan tak bermakna lupus sabitan Najib Peguam kanan Salim Bashir Bashkaran turut berkongsi pandangan sama berkata penangguhan sabitan yang diberikan kepada Najib tidak mempunyai kesan terhadap kehilangan kelayakannya sebagai ahli parlimen sekarang Perkara 48 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan seseorang itu tidak perlu mengusungkan kerusinya sementara menunggu keputusan rayuannya Sekarang ini persoalan 1 Lagi sama ada dia boleh bertanding atau tidak Dalam keadaan ini kita perlu merujuk Subsection 5 Perkara 48 Subsection itu mengatakan seseorang yang telah disabitkan bersalah dia tidak boleh menjadi ahli parlimen tak boleh dicalon tak boleh dipilih jadi ahli parlimen Walau ada penangguhan ia tidak ada apa-apa kesan kedudukan Najib sebagai MP sekarang Tetapi kesan sama ada dia boleh bertanding atau tidak itu tertera dalam perlembagaan dan perlembagaan cukup jelas Perkara 48 dalam kurungan 5 kata dia tidak boleh katanya Menurut Salim Najib hanya boleh bertanding pada pilihan raya akan datang jika dilepaskan oleh Mahkamah Persekutuan Kalau tak lepas maka itulah pengakhirannya Kalau PRU sebelum keputusan Mahkamah Persekutuan dia tak boleh bertanding jelasnya Seorang lagi Peguam Syed Iskandar Syed Jafar Al-Manzar berkata Perintah penangguhan tidak bermakna sabitan Najib telah dilupuskan Menurutnya terdapat keserujukan di India apabila Perdana Menteri India ketika itu Indera Gandhi disabitkan dengan kesalahan pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi Al-Habadad Indera disabitkan dengan kesalahan pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi Al-Habadad Dia memohon rayuan dan mendapat penangguhan sabitan dan hukuman Dia kemudiannya memberitahu Mahkamah Agung India bahwa sabitan kesalahannya telah ditangguhkan dan dengan itu dia boleh bertanding dalam pilihan raya Bagaimanapun Mahkamah Agung berkata Tidak, kerana penangguhan itu hanya menunggu rayuan dan ini tidak bermakna sabitan itu dilupuskan Sementara itu Peguam Bela Najib Muhammad Safi Abdullah ketika dihubungi berkata dia tidak mendapat arahan untuk mengulas soalan mengenai bekas Perdana Menteri itu boleh bertanding dalam pilihan raya atau tidak Bagaimanapun tegasnya kebimbangan utama mereka dalam memohon penangguhan sabitan adalah kedudukannya sebagai ahli parlimen Jadi dengan penangguhan itu beliau masih kekal sebagai ahli parlimen Pilihan raya itu cerita lain kerana dia belum memutuskan apa-apa Sekian isu hangata petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax